E-Sport Indonesia Kaltara secara resmi masuk dalam anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Kaltara pada rapat kerja provinsi Sabtu kemarin. Diketahui saat ini, 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara sudah memiliki kepengurusannya. Ketua E-Sport Indonesia Kaltara Berjen TNI Sulaiman menjelaskan, dari cabang di masing-masing kabupaten kota telah memiliki program kerja. Salah satu yang diprioritaskan ialah menseleksi tim terbaik di masing-masing daerah, terutama di beberapa kategori game unggulan. Saat ini pembinaan di setiap kabupaten sudah dipastikan dilaksanakan, pasalnya masing-masing daerah nantinya juga akan diseleksi untuk mengikuti agenda eksibisi di Pem Papua pada Oktober mendatang. Sudah dilakukan? Pembentukan E-SID di Kabupaten Kota itu sudah terlaksana dan sudah berjalan. Mereka sekarang sudah punya atlet yang sudah dipersiapkan, tinggal membina dan meningkatkan kemampuan, dan terakhir nanti kita lakukan kompetisi sehingga mereka yang sudah terbina ini bisa tampil di ajang lomba nasional. Berarti sudah terbentuk ya di beberapa kabupaten kota? Sudah, jadi esi tinggal kabupaten kota sudah terbentuk, kemudian tim timnya sudah ada, dan mereka sudah mulai bermain sebenarnya. Sudah sering bermain dalam lingkup kabupaten sudah hasil dilaksanakan. Tui Muhammad melaporkan